Jersi nomor 10 Barcelona menanti dipakai Messi lagi. Desas-desus Lionel Messi kembali ke Barcelona kian menguat. Ada laporan Blaugrana siap menyerahkan kembali jersi nomor 10 untuk La Pulga. Rumor Messi kembali ke Barcelona kian menguat. Wakil Presiden Klub Rafa Juste membeberkan telah mengontak perwakilan sang pemain dalam upaya membawanya pulang ke Camus. Guna meyakinkan Messi kabarnya Barcelona akan kembali menyerahkan jersi nomor 10 kepadanya. Seperti dilaporkan jurnalis Arkhaven Ayat. Nomor punggung itu sempat diberikan kepada Ansu Fati sejak musim 2021-2022 saat Messi pergi. Nomor 10 sendiri dikenakan Messi sejak musim 2008-2009. Bersama nomor itu, Messi memenangkan 30 trofi, termasuk 8 piter La Liga dan 3 gelar Liga Champion. 7 gelar Ballon d'Or juga diraih Messi saat mengenakan nomor kerama tersebut. Ansu Fati, pengguna nomor 10 selanjutnya, justru kesulitan meneruskan terakh Lionel Messi. Penyerang muda Spanyol itu banyak dihajar cedera. Kendala Barcelona merekrut Messi kini cuma soal gaji. Sebab terakhir raksasa katalan itu kehilangan sang legenda terjadi karena tak mampu lagi menggajinya. Akibat tersandung aturan salari Kapla Liga. Disebut, Barcelona kini menawarkan Messi dengan gaji 10 juta euro per tahun. Serta keuntungan komersial dari kepulangannya dari segi penjualan merchandise dan sponsor. Saat ini, masa depan Messi memang masih abu-abu. Kontraknya di Paris Saint-Germain akan habis akhir musim nanti dan belum diperpanjang. Meski Les Parisien sudah melayangkan penawaran. Selain Barcelona, Lionel Messi juga dikaitkan dengan beberapa pihak lain. Klub Mayor League Amerika Serikat dan dari Arab Saudi dikabarkan juga tertarik merekrutnya.